Intro Ya, mamat datang teman-teman di channel saya Kembali, saya berada di kebun samping rumah Dan sekarang ada sayur di depan kita ini, sayur buncis Yang saya tanam di samping rumah persis Di samping rumah ini Ini ada buncis ini Saya tanam sudah beberapa bulan Dan ini sudah ada yang bisa dipanen Saya tanam di pot Dan ada, saya buat para-para dari nilon ini Sampai ke atas atap Sementara saya membersihkan Dan ini media tanamnya itu banyak sekam ya Saya kasih Sekam, pupuk, dan tanah Saya campur Nah, walaupun ini daunnya sedikit agak terganggu oleh hama Karena saya tidak menggunakan persisidah alami saja Ini juga ada saya tanam ya Ini ketimun Jepang ya Sudah mulai ada buahnya, bakal buahnya Tidak lama ini juga akan besar Cukup subur di sini Walaupun di saya tanam hanya di pot ya Ini pot yang sekitar 15 liter 12 sampai 15 liter Nah, lumayan buahnya banyak Ini masih kecil ya Ada beberapa yang sudah besar bisa dipanen Ini semua masih kecil Mungkin menunggu beberapa hari lagi Ya, yang ini Juga ketimun Jepang Sudah mulai ada bakal buahnya Ini bagus ya Kena sinar pagi, matahari pagi Dan tidak terkena hujan Ya Kena persis di Atasnya ada atap rumah Di samping rumah Ya, di bawah tanah ini Ada tebun saya Ini hanya Kita Sering saja Dikursikan Panahnya dan Disiram ya Karena ini tidak kena Hujan Kalau hujan, tidak kena hujan ya Ini harus disiram Nah, ini ya Lumayan Untuk konsumsi Rumah tangga ini Cukup banyak Ini Di atas ini Sampai di atas Kuncisnya Berbuah ya Selanjutnya Ini juga saya tanam Di tabu lampot ya Tumpang sari Dengan beberapa Beberapa buah-buahan Daripada ini Rumput-rumput saja yang banyak Maka saya Menanam juga Disini ya Sebagai Tumpang sari Agar Lebih berguna ya Mending sayur Daripada Rumput-rumputan Ini ada lengkeng Ini ada lengkeng Sudah berbuah juga Lengkeng di atas Saya tumpang sari Dengan buncis Ada juga Apel disana Saya tumpang sari Dengan Buncis juga Dari sini Ini cukup Kelebat ya Daunnya Ini apel ya Iya Jadi Teman-teman Ini Semua disini Akan saya Panen Juga Beberapa yang sudah Di sini juga ya Dengan apel juga Sekembang sari Ini ada beberapa Yang akan saya panen Karena sudah Layak dipanen Seperti ini ya Sudah besar-besar Seperti ini Nah Ini Hasilnya Teman-teman Saya tidak panen Semua ya Ini masih banyak Kecil-kecil Ini hanya Untuk dikonsumsi hari ini Saya panen Seperti ini Lumayan ya Oke Sampai bertemu Pada pertemuan berikutnya